Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Arswandi Kali ini kita akan membahas salah satu laporan keuangan Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Bank Tabungan Negara Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Oke langsung saja kita melihat dulu untuk struktur pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris Kita akan melihat untuk profilnya Bank BTPN Nasional Syariah Oke kita buka saja Setelah itu nanti kita akan membaca laporan keuangannya Nah ini adalah profilnya Ada Pak Hadi Bibo selaku Direktur Utama Ada Komut Kak Kemal Aziz Tambuel Dan diikuti oleh Komite Audit Dikuti oleh Pak Kemal Dan memegang sahamnya ada Bank BTPN TBK Ini adalah kalau saya tidak salah salah-salah perusahaannya Yang sudah IPO Bank utamanya itu Bank BTPN TBK Dan publik memegang saham sekitar 29,98% Oke Kita lihat perusahaannya Nggak ada Akutan publiknya itu ada Pak Kita masuk saja ke profit keuangan dan tahunan Agak loading teman-teman Kita pilih saja semester 3 Ini adalah musim laporan keuangan semester 3 Jadi memang sudah waktunya Laporan berseruan untuk mengupdate kinerja laporan keuangannya Apakah Menunjukkan kinerja yang positif Atau justru Negatif Itu akan tercermin Dalam laporan keuangan semester Nah sekarang Kita bisa lihat Untuk laporan keuangan Bank BTPN Syariah ini Sudah di upload Di berusaha efek Indonesia Dan disini bisa kita lihat Laporan keuangan ini Dirilis pada 21 Oktober tahun 2022 di Jakarta Jadi Ini Di upload pada Tanggal 21 Oktober tahun 2020 20 jam 15 Jadi Respon market itu Arsenin akan terjadi Apakah Positif atau negatif Tergantung dari Kinerja perusahaan dan prospeknya ke depan Nah Untuk deposisi naraca Disini bisa kita lihat Kasnya memang Kalau bank ini Rata-rata Kasnya ini Selalu menurun Karena Bank selaku Selalu disitu terjadi Proses keluar dan masuknya Uang Transaksinya sangat terbuka Untuk Kelaporan keuangan ini Disajikan dalam jutaan rupiah Kecuali dinyatakan lain Bisa kita lihat Untuk laporan keuangannya Untuk deposisi naraca sendiri Bisa kita lihat Untuk kasnya Pada tahun 2021 per 31 Desember Itu kas yang dimiliki oleh Bank BTPN Syariah ini Sejumlah 861 989 juta Sedangkan pada tahun 2022 per semester 3 tanggal 30 September itu sejumlah Rp775.900.000.000 Atau mengalami penurunan sejumlah 9,99% atau sekitar 10% secara persentase Secara nominal itu mengalami penurunan sejumlah Rp86.000.000.000 Untuk deposisi aset sendiri bisa kita lihat aset ini masih termasuk meraca Sejumlah pada tahun 2021 per 30 Desember jumlah aset yang dimiliki oleh BTPN ini Sejumlah Rp18.543.856.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 per semester 3 ini aset yang dimiliki oleh BTPN sejumlah Rp20.574.358.000.000 Atau mengalami kenaikan sejumlah 10,95% Cukup baik secara persentase secara nominal itu sekitar Rp2.000.000.000 Asetnya meningkat selama 3 bulan terakhir Oke Untuk deposisi lebaritas kita masih meraca Pada tahun 2021 jumlah utang yang dimiliki oleh BTPN ini sejumlah Rp2.543.053.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 per semester 3 ini Semester 3 maaf Rp2.901.292.000.000 Atau cukup mengalami kenaikan sejumlah Sejumlah sekitar 14,9% Atau secara persentase itu kenaikannya Utangnya itu sekitar Rp358.239.000.000 Oke teman-teman Kita lanjut ke posisi ekuitas Nah jangan lupa ekuitas ini Masih termasuk Masih termasuk neraca Untuk modal ditempatkan di store penuh Sahamnya itu sejumlah Rp7.703.700.000 Dan untuk jumlah ekuitasnya sendiri yang dimiliki oleh BTPN ini Sejumlah Rp7.951.494.900.000 Sedangkan pada tahun 2022 semester 3 ini Rp7.951.491.000.000 Mengalami kenaikan secara persentase itu kenaikannya Dari jumlah ekuitasnya sendiri 12,7% Secara persentase Sekitar 12,7% secara nominal itu sekitar Rp8.956.591.000.000 Oke kita ke posisi pendapatan Jadi pendapatan yang paling besar didapatkan dari PTPN ini Dari pendapatan dari jual beli margin murah baha Dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah Pendapatan usaha utama lainnya Untuk totalnya sendiri Pada tahun 2021 per 30 September Ini sejumlah Rp3.429.837.000 Sedangkan pada tahun 2022 semester 2 tanggal 30 September Ini sejumlah Rp3.955.779.000.000 Atau mengalami kenaikan secara persentase Ini pendapatan akan menyaik 15% teman-teman Secara nominal Saya belum menghitungnya Tapi lumayan 15% itu Karena bisa menutupi dari kenaikan liabilitasnya Untuk laba bersih Prode-baradalnya sendiri Bisa kita lihat Di sini Pada tahun 2021 PTPN ini berhasil membukukan laba bersih Sejumlah Rp1.96.286.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 semester 3 ini Berhasil membukukan sebesar Rp1.327.690.000.000 Atau mengalami kenaikan sejumlah 21,11% Ini cukup bawih Ini pasti hari Senin Pasti akan direspon oleh market secara positif Dalam jangka pendek Untuk harga saham wajarnya sendiri Saya bagi total ekuitas Dibahagi dengan jumlah Jadi total ekuitas ini sejumlah Rp7.951.491.000.000 Dibagi dengan modal ditempatkan di setar kono Ini saya mendapatkan angka di Rp1.032.000.000 Di posisi Rp2.000.000.000an lebih Ini bisa kita lihat Posisinya itu di sekitar Rp2.590.000.000 Atau sudah mengalami Kenaikan sejumlah 2,86% Sejumlah 2 kali lipat sudah kenaikannya Jadi harga wajarnya itu sekitar Rp1.000.000.000 Sekarang sudah Rp2.500.000.000 Atau 2 kali lebih mahal dibandingkan laporan keuangannya Untuk bisa kita lihat Harga sahamnya Oke mungkin segitu saja Di next video saya akan membahas laporan keuangan BTPN yang konvensional ini kan yang syariah Thank you and see you next video Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar Terima kasih Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar